Menteri Perdagangan Melawan Mafia Minyak Goreng Menteri Perdagangan tidak akan menyerah terhadap mafia minyak goreng Di Indonesia terdapat ibu pengusaha minyak goreng yang tajir melintir Siapa saja mereka? 1. Martua Sitorus, pemilik Bilmar Internal Group, termasuk PT Multimasuk Namati Asan 2. Eka Cipta Widjaya, keluarga Widjaya, pemilik Sinarmas Group, termasuk Permata Hijau Group 3. Sukanto Tatano, pemilik Royal Golden Eagle, Raja Garudamas 4. Antoni Salim, Group, Salim, pemilik Indeput Negeri 5. Bakhtiar Karim, pemilik Musimas Group Persekongolan antara Direktur Jenderal Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementer Perdagangan RI, Jenderal Sarimus Muardana, dan sejumlah perusahaan pengolah minyak sawit mentah, 3. Klub Pump Oil, CPO, untuk ekspor ke luar negeri terungkap lewat proses penyelidikan kejelasan agung, kejelasan agung, kejelasan agung pada hari Selasa, tanggal 19 April 2020. Kaksus ini juga menyeret patik perusahaan yang berkecimpung di bidang pengolahan minyak sawit sebagai tersangka seperti Permata Hijau Group, Wilmar Nabati Indonesia, PT. Multimas Nabati Asa, dan PT. Musimas. Dalam kasus ini, penyelidik telah memeriksa sebanyak 19 saksi, serta memeriksa 596 dokumen atau surat terkait. Jumlah pihak swasta yang ditatukan sebagai tersangka adalah 1. Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group, Tandai MR 2. Komisaris PT. Wilmar Nabati Indonesia, Perhulian Temanggo 3. Senior Manager Bagian Senior Affair PT. Musimas, Togar Sitanga Sejauh Group menyatakan penemuan sejumlah perbuatan yang berkaitan dengan dikeluarkannya proseduran ekspor PE kepada eksportif yang tidak melucaran Domestic Market Publication, Tivo, dan Domestic Price Publication, Tivo. Sebelumnya, penyelidik peragangan mengulakan peraturan potas harga minyakorek di pasaran, namun berakibat minyakorek hilang di pasaran. Sebelumnya, penyelidik peragangan mencabut kentuan potas harga minyakorek yang berlangsung melimpah di pasaran dengan harga yang merokok. Sebelumnya, penyelidik peragangan Umat Ulfi tidak akan menyerah terhadap mafia minyakorek. Kasus korusir minyakorek dikembangkan oleh kejahatan agung dengan memanggil Erlang Gahartato selaku Menteri Koordinator Perakademian pada hari Senin tanggal 24 Juli tahun 2003 yang menyangkut saat penyelidik perakademian yang bernama Uwe Biananto Aligati alas Incikwe dan hal-hal yang lainnya. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menetapkan pada 1 Februari tahun 2022 menetapkan HET minyakorek sebagai berikut Minyak goreng curah Rp 11.500 per liter Minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500 per liter Minyak goreng kemasan premium Rp 14.000 per liter Minyak goreng hilang di pasaran Setelah 1,5 bulan kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Meret tahun 2022 Pemerintah mencabut peraturan HET minyak goreng Minyak goreng langsung banjir di pasaran dengan harga yang melejit Minyak goreng kemasan premium Rp 47.800 per liter Minyak goreng kemasan premium Rp 23.900 per liter Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam merapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI pada hari Kamis tanggal 17 Meret tahun 2022 mengatakan ada mafia minyak goreng yang rakus dan jahat Selanjutnya ia mengatakan sudah melaporkan ke Satgas Pangan Polri dan akan mengumumkan siapa saja yang mafia minyak goreng dan akan menangkapnya pada hari Senin tanggal 21 Meret tahun 2022 Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan pemerintah tidak akan menyerah apalagi kalah terhadap mafia minyak goreng Saya bisa pemerintah tidak pernah mengalah apalagi kalah dengan mafia Saya akan pastikan mereka ditangkap dan calon tersangkanya akan dibuka pada hari Senin Baik itu yang mengalihkan minyak subsidi itu ke minyak industri Baik yang di ekspor ke luar negeri maupun di repack untuk dijual dengan harga yang tidak sesuai dengan HET Sekali lagi saya akan memerangi mafia-mafia tersebut dan memastikan mereka masuk penjara Terima kasih